Yeeey, makasak! Mama! Mama! Intip keseruan Megatron saat menyiapkan menu berbuka puasa, masak apa aja. Megawati yang kini namanya semakin melambung. Meski dengan kesibukan yang begitu padat, Megatron yang juga dikenal sebagai Pevoli ini masih menyempatkan diri untuk berbuka puasa. Terlebih lagi Megatron langsung memasak sendiri menu berbuka puasanya yang dibantu oleh teman. Seperti yang dikutip dari kanal Youtube 012-03-2024. Beberapa bahan juga telah disiapkan. Sementara menu untuk berbuka puasa yang akan dibuatnya, telur balado, ditambah dengan sayur asam yang dibuat oleh asistennya. Ditambah lagi dengan goreng-gorengan seperti tahu isi pedas. Untuk minumnya, Megatron sudah buat es kelapa alpukat. Tampak Megatron sangat siap dan cukup jeli untuk mempersiapkan semua menu berbuka puasa tersebut. Megatron pun menceritakan di awal-awal dia menyiapkan menu berbuka puasa yang biasanya sampai 4 jenis masakan. Hingga akhirnya pada saat berbuka puasa, semua menu yang disajikan tidak dihabiskan. Sebab, menurutnya menu yang dibuat terlalu berlebihan. Akhirnya, dia belajar dari pengalaman itu, kini menu yang disiapkannya tak lebih dari 2. Karena yang lapar bukannya perut, melainkan mata yang inginnya banyak. Ketika air sudah diminum pada saat berbuka, kenyang pun sudah terasa. Selasa Minggu 012-03-2024 Megawati minta maaf jika tidak puasa, bisa tanding 2 hari sekali saat Ramadan karena Liga Voli Korea masuki fase krusial. Bay Ardianto Wahyu Indraputra, selasa tanggal 12 Maret. Pebola Voli Putri Dayejon Jungkwanyijang Red Sparks, dari kiri. Megawati Hangestri Pertiwi, Yem Hyesheon, dan Lee Soyang saat laga melawan GS Kaltex Seoul KIXX pada lanjutan Liga Voli Korea, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024, KOVO, KOKR. BOLASPORT, KOM Tuntutan pertandingan memaksa Megawati Hangestri Pertiwi untuk tidak berpuasa. Liga Voli Korea memang memasuki fase krusial saat bulan Ramadan. Di Indonesia sendiri, puasa Ramadan pada tahun 2024, atau 1445 Hijriah, akan dimulai sekitar tanggal 10 Maret, paling awal, hingga tanggal 10 April mendatang. Jika disandingkan dengan kalender kompetisi Liga Korea 2024, bulan Ramadan justru tiba saat persaingan sedang panas-panasnya. Sebabnya, selain mencangkup beberapa pertandingan terakhir dari musim reguler, kompetisi akan memasuki fase penentuan untuk gelar juara. Dihitung sejak babak semi-playoff pada tanggal 20 Maret, akan ada rentetan 9 pertandingan beruntun dengan hanya berjarak 1 hari kosong hingga partai terakhir babak final pada tanggal 5 April. Para pemain tentu diharapkan berada dalam kondisi prima, tak terkecuali Megawati yang masuk dalam tim inti Red Sparks. Megawati masih memimpin perolehan poin di Red Sparks. Bersama Giovanni Milana, duo meriam asing ini menjadi ujung tombak tim dalam serangan. Jasa Megawati jelas dibutuhkan karena Red Sparks sendiri sedang menanti momen bersejarah. Red Sparks akan tampil di babak playoff jika mampu mempertahankan peringkat 3 di klasemen musim reguler plus jarak poin di atas 3 angka dengan tim peringkat 4. Adapun saat ini juara Liga Voli Korea 3 kali tersebut memiliki keunggulan 5 poin dari GS Caltex Seoul KIXX selaku pesaing terdekat. Walau berusaha menunaikan kewajibannya sebagai muslim, termasuk dalam berpakaian hingga sempat menjadi sorotan, Mega memilih untuk berpuasa di hari lainnya. Sebenarnya enggak sih karena, maaf kepada Tuhan, kepada Allah, dalam hati kayak kalau lagi libur mungkin aku bisa puasa. Kata Mega dalam video di kanal Youtube resmi Red Sparks. Tapi kalau lagi pertandingan ya aku harus main dan mungkin aku akan menggantinya di lain hari. Kalau kita gak puasa di hari ini, kita akan menggantinya di hari yang lain. Kayak gitu, bisa diganti, ucapnya menjelaskan. Setelah hancur lebur di putaran kedua dan ketiga, Red Sparks memulihkan performa kuat seperti ketika putaran pertama dan bahkan melampauinya. Dalam 13 laga terakhir, mereka mampu menang 10 kali. Pebola Voli Putri Daejon Jungkwa Nyejang Red Sparks, dari kiri. Megawati Hangestri Pertiwi, Yem Hyesheon, dan Lee Soyang saat laga melawan GS Kaltex Seoul KIXX pada lanjutan Liga Voli Korea, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Semua kekalahan Red Sparks pun dialami dari dua tim teratas yakni Suwon Hyundai dan C Hillsted. Satu kalah dan satu menang, dan Incheon Hengkuk Live Pink Speeders, dua kalah dan satu menang. Dalam pertandingan terkini pada Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024, kemarin, Red Sparks menjegal Pink Speeders dalam duel sengit dengan skor akhir 3-1, 25-23, 25-22, 25-27, 25-23. Mega pun berharap tren positif ini bisa terjaga. Mari kita tetap solid, kompak, seperti ini, sampai akhir season. Buktikan kalau kita bisa, ujar Mega berharap, siasat Megawati saat Red Spark tanding di bulan puasa Ramadan. Megawati Hangestri Pertiwi sudah punya siasat atau solusi saat Red Sparks menjalani laga-laga krusial akhir musim di tengah bulan puasa Ramadan. Saat ini Liga Voli Putri Korea Selatan memasuki fase krusial, yakni putaran ke-6. Fase ini akan menentukan tim yang lolos ke fase championship atau perebutan gelar juara. Puasa Ramadan kemungkinan jatuh pada tanggal 11 Maret tahun 2024. Pada saat yang sama Red Sparks akan menjalani dua pertandingan penting, penentuan lolos ke fase championship. Dua laga yang akan dijalani Megawati pada hari puasa adalah melawan Ipepper, 13 per 3, dan IBK Altos, 17 per 3. Untuk dua pertandingan ini kemungkinan Megawati tak puasa. Kalau hari libur mungkin aku bisa puasa. Kalau pas pertandingan aku harus main, jadi aku akan menggantinya di lain hari. Mungkin kalau aku gak puasa hari ini, kita bisa menggantinya di lain hari, kata Megawati. Mulai pekan depan Red Spark akan bentrok dengan High Pass pada tanggal 27 Februari. Red Spark selalu unggul dari High Pass, meski tak menutup kemungkinan lawan membuat kejutan. Berikutnya Red Sparks bertamu ke markas Hill State. Ini laga berat. Selain karena Hill State pemuncak klasemen, Red Spark belum menang di kandang mereka pada musim ini. Usai itu Red Sparks akan menjamu GS Caltex. Bisa dibilang ini laga penentuan. Karena keduanya bersaing ketat di klasemen, kedua tim akan tampil habis-habisan. Setelah itu Red Spark akan bentrok dengan Eye Pepper. Meski Lee Soyang dan kawan-kawan selalu unggul, bukan berarti ini akan menjadi duel yang mudah. Terakhir, Red Sparks akan bertemu IBK Altos. Musim ini IBK untuk sementara unggul dengan tiga kemenangan. Karenanya laga ini bisa menjadi kesempatan penyeimbang. Duel ini sekaligus pula akan menjadi sarana bagi Megawati untuk membuat sejarah berkesempatan tampil di fase championship di musim perdananya di Korea.